Intro Baru kali ini sebuah permohonan mendatangkan ahli dan ahli itu adalah ahli yang sangat saintis Menurut teman kami sebenarnya saksi yang dihatikan itu tidak menerangkan apa-apa Hanya ngomong-ngomong saja, gak jelas sampai yang dikomongkan Jadi saya mulai mempertanyakan gitu kan, kok bisa KOMC hasil ini seharusnya yang menurut saya ini kan suci gitu Karena sesuatu yang harusnya tidak ditemper lah Ya maksud saya, dia sebagai ahli harusnya konsekven dengan jawabannya Jangan cuma on-on-on Anda tidak bisa mengaksan seperti itu Jadi saya mempunyai banyak pengalaman untuk penanganan real price Saya melihat bahwa Aslu adalah posisi yang pasif Lalu Wirsa bagaimana akan memaknai teguran Hakim Konstitusi Arief Hidayat kepada Bawaslu Benarkah Mahkamah Konstitusi tengah melakukan terobosan untuk menangani sengketa hasil pilpres dengan sudut pandang kualitatif Sudah hadir bersama saya di studio, Wakil Komandan Alpha TKN Prabu Gibran sekaligus mantan anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar Selamat malam Bang Fritz, terima kasih sudah hadir di studio Dan juga ada pengajar pemilu Fakultas Hukum UI Titi Anggraini Selamat malam Mbak Titi, hadir melalui sambungan Zoom Selamat malam Mbak Titi, hadir melalui sambungan Zoom Oke baik, nah saya ke Mbak Titi dulu ya Mbak Titi sebetulnya bagaimana kita untuk memaknai Apa yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat Terkait tegurannya kepada Bawaslu Apakah ini sebetulnya mengkonfirmasi Memang Bawaslu ini abai dalam melakukan fungsi pengawasan pemilu Ya, teguran tersebut bagian dari dinamika persidangan ya Mbak Vera ya Kita harus paham bahwa proses penyelesaian perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi itu bagian dari sistem keadilan pemilu kita atau electoral justice system kita Di dalam sistem keadilan pemilu di Indonesia itu ada beberapa jenis masalah hukum dan juga pihak-pihak yang terlibat di dalam penyelesaiannya Nah ketika tahapan itu sudah sampai pada penetapan hasil atau perolehan suara maka ketika ada masalah hukum yang menyangkut penetapan hasil atau perolehan suara tersebut ranahnya adalah ranah Mahkamah Konstitusi Sehingga segala hal yang berkaitan dengan hasil itu kemudian tidak bisa berpengaruh kecuali atas putusan Mahkamah Konstitusi Selain itu, sejak Pilpres 2004 Mahkamah Konstitusi menyatakan Mahkamah itu bukan hanya menyelesaikan persoalan terkait angka-angka Melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62 tahun 2004 Mahkamah menegaskan bahwa Mahkamah adalah penegak keadilan substantif di mana asas dan prinsip pemilu sebagaimana diatur di dalam Mahkamah Konstitusi menjadi bagian dari ranah yang dipastikan penegakannya oleh Mahkamah Konstitusi Hanya saja dalam proses penanganan perselisihan hasil memang kemudian signifikansi atau pengaruh terhadap perolehan kursi itu masih menjadi pertimbangan Jadi ada memang pembagian-pembagian pelanggaran yang bisa berpengaruh terhadap hasil dan tidak berpengaruh terhadap hasil Misalnya kalau pelanggaran terhadap alat peraga dan lain sebagainya tentu itu tidak berpengaruh terhadap hasil Tetapi ada jenis pelanggaran yang mempengaruhi asas pemilu dan itu bisa berdampak pada hasil Nah apa yang terjadi pada hari ini MK itu melalui Hakim Arief Hidayat Ingin mengingatkan Bawaslu Keberadaan Bawaslu itu bagian dari mengkonfirmasi Apakah institusi-institusi formal yang bekerja di dalam penyelenggaraan pemilu termasuk keberadaan Bawaslu sebagai institusi pengawas dan penegakan hukum pemilu itu sudah bekerja sesuai dengan tupoksinya sesuai dengan tugas dan fungsinya Sebab di beberapa putusan perselisihan hasil pilkada Mahkamah pernah membatalkan hasil pilkada dan memerintahkan pemungutan suara ulang karena Mahkamah menemukan institusi penyelenggaraan pemilu tidak bekerja sebagaimana mestinya dan penanganan pelanggaran pemilu serta pengawasan itu hanya mendasarkan pada pendekatan formalistik atau hal-hal yang bersifat formalistik ini tandanya ada ketidak efektifan sistem keadilan pemilu yang dijalankan oleh institusi pra Mahkamah Konstitusi jadi ketika sampai ke Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi menemukan ada disfungsi dari institusi formal yang harusnya menjalankan peran pengawasan dan pendekatan hukum Mbak Titi kan poin yang disampaikan oleh Arief Hidayat adalah menyebutkan tiga kali punya pengalaman untuk menangani perkara sengketa pemilu dan seolah membandingkan dengan Bawaslu yang sebelum-sebelumnya apakah iya bahwa Bawaslu yang sekarang benar-benar yang pasif dibandingkan dengan yang dulu tidak pernah ada yang sepasif seperti sekarang ini? saya mau pakai ilustrasi jumlah laporan dan temuan yang ada di Bawaslu jadi Bawaslu itu bisa melakukan penanganan pelanggaran dengan dua pendekatan yang pertama adalah menerima laporan laporan ini intinya berasal dari pihak di luar Bawaslu bisa pemantau pemilu, bisa warga negara Indonesia yang punya hak pilih ataupun peserta pemilu lalu yang kedua bisa berbasis temuan nah temuan itu apa? temuan itu adalah hal yang didapat pelanggaran yang didapat oleh pengawas pemilu ketika dia melakukan kerja-kerja pengawasan yang kemudian diikuti dengan penyelidikan atau investigasi nah di dalam pemilu 2024 laporan itu lebih banyak daripada temuan dan ini baru pertama kali selama keberadaan pengawas pemilu bahkan bila dibandingkan dengan masa ketika Pak Fritz menjadi anggota Bawaslu pada tahun pemilu pada pemilu 2019 ini bisa dimaknai sebagai memang ada penurunan kinerja kalau kita pakai indikator penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu yang lebih banyak bersumber dari laporan dibandingkan kemudian temuan yang didapat oleh Bawaslu dan kalau kita lihat atau kemudian perhatikan jawaban Bawaslu atas permohonan yang disampaikan oleh paslon nomor 1 ataupun nomor 3 itu kan ada beberapa yang seolah-olah tidak mampu menjawab secara keseluruhan termasuk ketika Prof. Eni Nurbaningsi mengonfirmasi adanya siaran pers, saya juga punya siaran pers itu dianggap bahwa Bawaslu tidak menjelaskan misalnya itu apakah sekedar data yang dipumpulkan atau Bawaslu sudah melakukan tindak lanjut sebagai konsekuensi fungsi penanganan pelanggaran yang melekat pada Bawaslu jadi memang kalau kita lihat dinamika persidangan agak berbeda dibandingkan persidangan 2014 dan juga 2019 terkait dengan keaktifan di dalam merespon bagaimana Bawaslu di dalam menanggapi hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya apakah ini karena Bawaslu menunggu dimana pada hari besok ya Bawaslu akan punya kesempatan misalnya untuk menghadirkan kalau ada saksi dan ahli tapi kan Bawaslu juga sudah mengatakan mereka tidak akan menghadirkan saksi dan ahli jadi kesempatan mereka ya adalah mengkonfirmasi atau kemudian mengelaborasi saksi dan ahli yang dihadirkan oleh para pihak terkait dengan apa yang menjadi tukoksi dari Bawaslu Mbak Vera jadi ketidakmampuan menjawab ini wajar jika dianggap pasif gitu ya Mbak Titi oh ya wajar wajar karena kita pun yang menyaksikan di rumah melihat ya ada beberapa momentum yang memang Bawaslu seolah-olah melepaskan itu ya padahal mestinya itu menjadi ruang bagi Bawaslu kan Mahkamah Konstitusi ini persidangan yang dibuka dan terbuka seluruh masyarakat Indonesia dan bahkan dunia menyaksikan dia menjadi momen kesempatan bagi Bawaslu membuktikan kinerjanya membantah setiap tuduhan-tuduhan atau kemudian meyakinkan majelis bahwa sistem keadilan pemilu terutama pengawasan dan pendegakan hukum yang menyangkut tugas dan fungsi Bawaslu itu sudah bekerja dengan efektif sudah bekerja dengan benar sehingga apa yang kemudian menjadi fungsi Bawaslu itu tidak lebih atau tidak kurang dari semestinya secara proporsional yang dijalankan oleh Bawaslu dan bahkan kalau perlu Bawaslu membuktikan dia sudah menunjukkan prestasi dan kinerja terbaiknya begitu Mbak Ferang oke saya ke Bang Fritz Bang Fritz apakah Anda melihat bahwa teguran dari MK ini adalah teguran keras kepada Bawaslu terutama lama terima kasih nih untuk Mbak Titi yang telah memberikan apresiasi terhadap bagaimana peran Bawaslu tahun 2019 menjadi pemberi keterangan dalam sidang Mahkamah Kursus tahun 2019 dia sebagai anggota Bawaslu ya bicara ya sebagai pihak lah ya sebagai pihak yang menjadi pemberi keterangan satu hal yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa dalam proses di Mahkamah Konstitusi Bawaslu kan sebagai pemberi keterangan jadi itu dia bukan sebagai pihak termohon atau pihak terkat tapi sebagai pemberi keterangan jadi apa yang diminta apa yang diminta untuk diterangkan dia akan diterangkan jadi kadang-kadang menjadi menjadi okut bagi Bawaslu pada saat setiap persoalan itu dia harus akan lebih aktif gitu loh karena dia sebagai untuk pemberi keterangan terhadap apa yang ditanyakan ataupun apa yang dipersoalkan jadi biasanya dalam sebetul persoalan kemudian Hakim akan bertanya Bawaslu bagaimana bagaimana apakah ini sudah diselesaikan atau tidak dan kedua kalau kita bisa melihat jawaban dari yang jawaban secara tertulis dari paslon 1 dan paslon 3 yang sudah dijawab oleh Bawaslu misalnya seluruh dalil-dalil yang sudah disampaikan itu sudah ada jawabannya kira-kira itu sepanjang pembacaan saya ya bahwa hal ini sudah ada laporannya sudah ada jawaban artinya sudah ada tindak lanjutnya jadi setiap jawaban itu sudah ada tindak lanjut dari apa yang sudah dilakukan Bawaslu dan kalaupun tidak itu kan menjadi resiko daripada Bawaslu untuk misalnya dibawa ke DKPP karena dia tidak menindaklanjuti sebuah laporan itu yang kedua dan yang ketiga Ibu Eni kan bertanya ini bagaimana nih press release dari Bawaslu bukankah itu bagian dari apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu dalam rangka untuk memastikan hari pemungutan suara jadi kalau kita lihat apa ya kalau kita lihat bagaimana kejadian di lapangannya pada hari-hari itu Bawaslu akan mengirim blast kepada seluruh pengawas TPS akan mengisi untuk sebuah laporan bagaimana saat pembukaan TPS sesuai jadwalkah apakah ada surat suara yang tertukalkah apakah disumpah atau tidak kemudian pada saat proses pemungutan apakah ada orang yang tidak membawa ke TPK kemudian pada saat proses penghitungan apakah ada persoalan surat-suara yang tidak bisa atau cara pengisian plano saya melihat tidak berusaha untuk membela Bawaslu tetapi pada saat hasil dari press release itu kan sebenarnya merupakan hasil laporan terhadap proses pengawasan yang dilakukan pada hari pengawasan pada hari pemungutan suara yang disampaikan dalam bentuk press release dan kalau kita membaca press release tersebut ada tindak lanjutnya ada adanya nasehat adanya proses perbaikan dan adanya proses temuan itu bagian daripada yang dilakukan oleh Bawaslu pada hari pemungutan suara tentu saja misalnya kritik yang disampaikan oleh yang mulia Pak Arief Hidayat misalnya buat untuk Bawaslu lebih aktif kan kemudian kan menjadi pertanyaan apa indikatornya untuk lebih aktif karena kalau kita bisa melihat apakah ada misalnya ada ASN yang terpidana ada apakah ada politik uang yang terpidana ada apakah ada ASN yang kemudian diberikan rekomendasi apakah ada kepala desa yang diberikan rekomendasi untuk kepada KSN dan juga kepada BKN ada artinya laporan-laporan yang disampaikan pada Bawaslu memang diproses memang kalau kita kita kalau indikatornya ya indikator adalah melihat jawaban yang dari pasron 1 dan pasron 3 di dalam jawaban tertulis itu ada di jawabannya daripada jawaban yang sudah diberikan oleh Bawaslu memang ada memang ada persoalan yang menjadi lebih apa lebih yang berbeda adalah tahun 2019 dan tahun 2024 tidak berusaha untuk membandingkan bisa mbak contohnya dalam misalnya apa yang dimaksud dengan kampanye kampanye itu adalah kegiatan untuk menyampaikan visi, misi, atau citra diri tahun 2019 citra diri itu adalah nomor atau angka dan nama misalnya atau pada tahun 2024 citra diri itu adalah nomor dan angka jadi misalnya itu mengacu kepada PKPU 15 terkait dengan peraturan untuk peraturan untuk kampanye jadi misalnya ada seseorang kampanye dia hanya bilang nomornya saja itu tidak melanggar PKPU 15 karena PKPU 15 mengatur nomor dan nama jadi ada 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 beberapa perbedaan bagaimana cara bawa Bawaslu tentu saja buat untuk mengawasi ataupun kalau kita bisa melihat membandingkan tahun 2019 tahun 2024 saya tidak mau mengatakan apa 2019 2024 itu apa ya lebih berat 2019 atau 2024 soalnya adalah kan partai politiknya sudah lebih banyak terlibat dalam proses PKPU jadi partai politik juga bisa melihat bagaimana cara bekerja bawa dan juga bagaimana cara mengawasi PKPU dan jangan dilupa bagaimana mekanisme penanganan pelanggaran bagaimana sengketa bawa itu kan selalu diperiksa melaporkan komisi 2 dalam proses bagaimana cara mereka bekerja oke nah saya ke Mbak Titi ya Mbak Titi kalau tadi dikatakan oleh Bang Fritz diproses kok begitu ya atas laporan-laporan yang masuk ke Bawaslu tapi kalau Mbak Titi melihatnya apakah memang semua laporan itu diproses tapi kalaupun misalnya tidak diproses alasannya misalnya karena tidak cukup bukti tidak memenuhi syarat material bukankah itu hal yang wajar sebetulnya Mbak Titi ya sebelum saya masuk Mbak Vera saya mau mulai dengan ilustrasi angka ya laporan yang diterima Bawaslu itu ada 2782 sementara temuan dari Bawaslu itu 874 jadi dari pihak yang berada di luar Bawaslu itu ada 2700 lebih sementara temuan dari personel Bawaslu itu hanya 700an nah terkait dengan definisi citradiri ya jangan lupa citradiri memang diatur di dalam peraturan KPU tentang kampanye tetapi di dalam praktiknya kemudian Bawaslu menambahkan kalau tidak ada ajakan baik berupa simbol ataupun verbal itu tidak bisa disebut terpenuhi unsur kampanye nah ini juga menjadi permasalahan tersendiri terkait dengan penegakan hukum kampanye seolah-olah ada fleksibilitas yang diberikan hanya karena durasi kampanye yang pendek hanya 75 hari itu soal pilihan-pilihan hukum tapi menunjukkan inkonsistensi di dalam tafsir hukum karena undang-undang pemilu kita tidak berubah itu masalah menurut saya yang berikut adalah terkait dengan keaktifan dan kemudian ada impresi pasif itu bisa dipahami karena sebagai contoh begini ketika persoalan sebagian besar adalah menyangkut misalnya keraguan terhadap keabsahan pencalonan paslo nomor 2 terkait tindak lanjut yang diduga karena ada pelanggaran yang dilakukan oleh KPU kemudian bagaimana posisi bawaslu di dalam melakukan pengawasan lalu bagaimana kemudian bawaslu melakukan pencegahan apakah pernah bawaslu mengingatkan KPU untuk melakukan perubahan peraturan KPU apakah pernah bawaslu mengingatkan bahwa surat itu tidak sama dengan peraturan seperti apa berita acara yang digunakan apakah berita acara masih memuat misalnya faktor-faktor untuk meverifikasi persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi nah itu yang tidak secara terang-benderang kita dengar begitu ya Mbak Vera evaluasi perbaikannya jadi seperti apa dengan case yang dialami oleh bawaslu saat ini ya menurut saya dalam persidangan sebenarnya yang ingin didengar itu adalah ketika ada objek menyangkut pelaksanaan tahapan bawaslu itu mengkonfirmasi apa yang dia sudah lakukan dalam fungsi dia itu kan punya tiga fungsi ya dia punya fungsi pengawasan dia punya fungsi penanganan pelanggaran bahkan untuk pelanggaran administratif itu eksekusinya berupa putusan final dan mengikat kalau tidak dilaksanakan KPU bisa di DKPP kan dan yang terakhir adalah penyelesaian sengketa bahkan sengketa proses di luar tata usaha negara itu juga final dan mengikat begitu jadi dalam hal ini mungkin yang diingin dilihat oleh majelis hakim dan kita semua kalau ada hal-hal yang menyangkut pelaksanaan administrasi tahapan itu posisi bawaslu itu dijelaskan posisinya di mana sebenarnya bawaslu juga sudah mengkonfirmasi untuk to be fair ya misalnya soal si rekap dia tidak mendapatkan akses ketikapun mendapatkan akun ketika mau login itu dianggap dia akunnya tidak available dan seterusnya jadi mungkin lebih aktif lagi ya karena ini momen yang akan sangat bermanfaat bagi bawaslu untuk membuktikan bahwa sebagai institusi pengawasan dan pendegakan hukum pemilu bawaslu sudah bekerja sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan fungsinya baik kita harapkan ada perbaikan bagi bawaslu ke depan begitu ya dengan teguran dari mahkamah konstitusi ini terima kasih Mbak Titi Anggraini dan juga Bang Fritz atas diskusinya malam ini di Primetime News Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang